Halo teman, kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dimana kali ini saya itu mau membahas Apakah Ratu Adil itu adalah sosok dewanya para dewa? Apakah Ratu Adil itu sosok dewanya para dewa? Kalau dibilang begitu ya, tapi kalau dibilang ya ya tidak Dimana Ratu Adil ini dia juga merupakan dewa tertinggi Dia merupakan sang maha kuasa itu sendiri Karena yang bersama Ratu Adil yang menyatu dengannya adalah sang maha kuasa Dimana kehadiran Ratu Adil Dia ingin memberikan jalan keluar Jalan padang, jalan terang Ingin memberikan nasehat, 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 dan nasehat Dia ingin memberikan pencerahan Supaya orang-orang di dunia itu nanti Mereka tercerahkan Mereka mendapatkan nasehat Motivasi Inspirasi dari sosok Ratu Adil Dimana Ratu Adil ini memang tugasnya nanti akan memberikan solusi Jalan terang Jalan padang Jalan padang Bila mana di dunia nanti ada masalah-masalah Entah di alam nyata atau alam gaib Yang mungkin sulit untuk diselesaikan oleh manusia atau makhluk gaib Maka Ratu Adil akan turun Ratu Adil akan turun membantu Permasalahannya itu apa Masalahnya apa Ratu Adil akan memberikan jalan keluar solusi Itu menjadi tugas Ratu Adil Itu berarti tandanya Ratu Adil itu orangnya cerewet Itu tandanya Ratu Adil orangnya cerewet Aken ngomong cerewet Cuma tapi cerewetnya Ratu Adil itu untuk memberikan nasehat Cerewetnya Ratu Adil itu dalam hal positif Memberikan nasehat Memberikan arahan Jalan terang Jalan padang Dimana Ratu Adil ini nanti Ratu Adil ini nanti Juga akan selalu mengikuti siklus kehidupan Ada waktunya Ratu Adil nanti juga turun ke bumi Menjadi manusia Jadi ada waktunya Ratu Adil itu turun ke bumi Menjadi manusia Ada waktunya Ratu Adil duduk terdiam di dalam setinggil atau istana Jadi Ratu Adil nanti juga mengikuti siklus kehidupan Dimana Ratu Adil tahu apa yang harus dia lakukan Ratu Adil nanti tahu apa yang harus dia lakukan Karena apa? Ratu Adil akan diberi tahu Akan diberi insting Bahkan tanpa bicara pun dia tahu Dari apa? Dari sukma sejati Ratu Adil Sukma sejati Ratu Adil Itu menyatu dengan Ratu Adil Jadi sukma sejati Ratu Adil nanti akan menuntun Apa yang harus Ratu Adil lakukan Dan ketika Ratu Adil itu melakukan sesuatu Maka sesuatunya akan dilakukan secara ajaib Banyak sekali hal-hal ajaib yang bisa Ratu Adil lakukan Ratu Adil nanti akan ada dimana-mana Jadi dia punya kemampuan bisa dimana-mana Satu kedipan mata dia datang kesini Satu kedipan mata lagi dia pergi Jadi dia tuh datang dan perginya tidak dinyono-nyono Orang disongkong-songkong Tidak disangka-sangka tiba-tiba dia datang gitu Jedul gitu Bikin kaget Kayak demit gitu ya Kan kalau jedulnya tiba-tiba itu kan kayak demit Emak jedul gitu kan kayak demit Nanti hilangnya perginya juga gak pamit Seenaknya sendiri Tiba-tiba hilang Arplungonenggira ngomong Mau pergi mana tuh gak ngomong Tiba-tiba datang Jemedul kayak demit Tiba-tiba hilang Orang pamit Jadi dia tuh seakan-akan seperti seenaknya sendiri Datang dan pergi seenaknya sendiri Datangnya seperti demit Perginya ora pamit Ya seperti itulah Ratu Adil Dimana Ratu Adil itu akan menyelesaikan banyak persoalan Walaupun Ratu Adil nanti kalau turun ke bumi Dia juga akan bangun rumah Bangun istananya Dia akan bangun kerajaan Akan memimpin rakyatnya dan pasukannya Tentunya akan ada orang-orang yang bersama Ratu Adil Tapi Ratu Adil sadar Walaupun mereka bersama Ratu Adil pun Mereka tetap mengikuti siklus kehidupan Kalau waktunya mereka mati Ya mereka mati Tidur Waktunya mereka berperang Ya berperang Itulah siklus kehidupan Ada kehidupan Ada kematian Yang hidup pasti mati Itu hal yang wajar Segala sesuatunya silih berganti Yang dulu pasti pergi Akan diganti dengan hal-hal baru Dan hal itu sudah dimaklumi Ratu Adil Dimana Ratu Adil menjadi sosok yang luar biasa Itulah kelihatan video kali ini Jangan lupa klik like dan subscribe video kali ini Nyalakan lonceng notifikasinya Dan komen di kolom komentar